Suara saya sebagai JARGIN SINGH! MAMBLESS! MAMBLESS! Siapa nih yang udah bukan anak-anak lagi, tapi masih doyan mantengin Upin Ipin di MNCTV? Hayaloh, gak usah malu-malu atuh. Mimin juga Upin Ipin Lovers kok. Ya, meski episodenya itu udah banyak yang diulang-ulang, tapi entah kenapa malah jadi candu ya. Bahagia aja gitu tiap nonton. Nah, sebagai Upin Ipin Lovers, kalian jangan cuma tahu nikmatin aja. Kalian juga perlu nih mengetahui siapa pemilik suara di balik personil kampung durian runtuh. Anda penasaran? Berikut ini 10 pengisi suara film kartun Upin Ipin. Upin Ipin Pemeran utama dari kartun Upin Ipin, ya tentu saja si dua tuyul ini. Arupin bin Abdul Salam dan Aripin bin Abdul Salam. Keduanya ini identik dengan kepala botak serta badan yang unyu-unyu. Tidak hanya itu, suara yang dimiliki juga sangat khas, layaknya bocil yang masih teka. Eh, iya ya. Upin Ipin dan kawan-kawannya kan emang masih ditadikah mesra, sejak tayang hingga kini. Nah, ternyata nih guys, suara Upin Ipin merupakan suara asli dari seorang gadis cantik bernama Ashila Putri. Ya, bahkan sudah menjadi pengisi suara Upin Ipin pada usia 10 tahun, yakni mulai dari season keempat Upin Ipin. Yap, dugaan kalian benar. Ashila ini adalah pengisi suara Upin Ipin yang kedua, karena menggantikan pendahulunya yang bernama Nurfatiha Dias. Wah, cantik sekali kan? Kalau kata Ipin mah, betul-betul-betul. Hai, nama saya Ashila Putri, saya pelaku suara Upin Ipin. Kawan-kawan, jangan lupa saksikan. Kak Ros Nah, siapa nih fansnya Kak Ros? Eits, tapi bukan Kak Ros yang presenter acara gosip itu ya. Ros yang ini adalah Gine Roselia Padula, kakak dari Upin dan Ipin. Wataknya identik dengan seorang kakak pada umumnya. Ia gemar sekali menjahili kedua adiknya, tapi bukan berarti bahwa ia tidak sayang. Kak Ros juga identik dengan suaranya yang khas, apalagi kalau sedang marah-marah. Di balik suara melingkinya, ternyata suara tersebut adalah suara asli dari berbagai orang yang sudah berganti beberapa kali. Di antaranya yakni Ida Syahira, yang mengisi season 2 hingga 7, dan Nesha yang mengisi season saat ini. Namun meski banyak berganti, nyatanya suara kak Ros tetap gitu-gitu aja kan guys? Profesional banget kan? Dua jempol deh buat tim produksinya. Hai, adik-adik bubakak menjadi pelaku suara macam kak Ros. Toko Opah juga memegang peranan penting dalam kartun Upin Ipin. Nah, kalau saat ini mungkin Opah bisa disebut sebagai potret nenek goals banget ya guys, karena mampu menjadi nenek sekaligus menggantikan orang tua Upin Ipin yang sudah wafat. Aslinya, toko Opah ini diperankan oleh sosok yang bernama Haja Ainon. Kerennya lagi nih, Haja Ainon yang mengisi suara Opah ini adalah awal mula dari Upin Ipin. Ia juga tidak pernah tergantikan sejak awal tayang, yang kalau dihitung-hitung sudah sekitar 14 tahun. Wah, pemain bertahan nih Haja Ainon. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya Opah. Biar bisa mendidik Upin Ipin hingga besar nanti. Opah nak ucapkan lamak menyambut tahun baru kepada warga kejelan Kopah Produksyen. Mei Mei Sepertinya toko satu ini adalah favorit para anak-anak perempuan yang gemar masak-masak. Mei Mei yang memiliki nama lengkap Xiao Mei Mei, merupakan sahabat dari Upin Ipin. Ia justru yang paling menonjol diantara sahabat lainnya, karena merupakan perempuan satu-satunya sebelum Susanti hadir. Nah, dibalik toko Mei Mei ini, ternyata pengisi suaranya adalah sesama keturunan Tionghoa, yakni Yap E-Jet, yang mengisi suara sejak season 1 hingga 3, dan Yuki Tang Ying Suok yang mengisi suara season 3 hingga sekarang. Seperti namanya sendiri, Mei Mei ini merupakan keturunan Tionghoa yang beragama Konghuchu. Namun meski demikian, ia tetap menyemangati sahabatnya untuk berpuasa. Wah, saya suka, saya suka. Hi, saya Mimei. Jangan lupa saksikan Upin Ipin season terbaru. Susanti Nah, Susanti ini adalah sahabat Upin Ipin yang berasal dari kota Jakarta. Ia berhijrah ke Malaysia bersama keluarganya, sehingga belum terbiasa dengan obrolan teman-temannya. Teman terdekatnya siapa lagi kalau bukan Mei Mei. Ia kerap kali terlihat main masak-masak berdua, hingga berfoto bersama dengan kamera Susanti. Kata yang menjadi ciri khasnya yaitu, asik! Namun siapa sangka pengisi suaranya sudah beberapa orang lho. Di antaranya yakni Andika Astari dan Johana Sicilia, yang juga merupakan orang asli Indonesia. Sepertinya toko Susanti ini memberi pesan, bahwa Malaysia dan Indonesia memang berbeda, tetapi bisa bersahabat. Wah, keren kan? Hai teman-teman, nama saya Susanti. Jangan lupa nonton Upin Ipin ya! Jarjit Nah, kalau yang satu ini ahlinya pantun nih. Mau pantun 2 karat atau pantun 3 karat, semua disikat. Nama lengkapnya adalah Jarjit Singh, yang merupakan keturunan India Punjabi. Yang menarik dari Jarjit adalah suaranya yang begitu besar dan menggema layaknya bapak-bapak. Namun suara tersebut nyatanya adalah suara asli dari pria bernama Hafiz. Selain jago pantun dan melawat, ia juga mempunyai ciri khas lain, seperti kata, Marvelous, Marvelous. Sudah mirip Jarjit nggak guys? 2-3 anak sapi, mari lanjut lagi. Nama saya Hafiz, suara saya sebagai Jarjit Singh! Hahaha! Ma'il Toko satu ini masih dalam sirkel tongkrongan Upin-Ipin. Dia adalah salah satu pengusaha muda di kampung durian runtuh, di sektor ayam goreng. Hahaha! Namanya Ismail bin Ma'il. Kesehariannya selain bersekolah, yakni membantu satu ibu jualan di pasar. Ia termasuk yang paling rajin nih di antara yang lain. Nah, dibalik suaranya yang khas menjajakan dagangan, 2 singgit, 2 singgit, 2 singgit. Ternyata suara tersebut adalah milik beberapa pengisi suara. Di antaranya Muhammad Hasrul yang mengisi season 2 hingga 8, Mushrif yang mengisi season 8 hingga 14, dan Ushad yang mengisi season 14 sampai sekarang. Gua singgit, 2 singgit, 2 singgit, 2 singgit! Ehsan Ehsan bin Azharudit, atau yang sering dipanggil Inten Payung oleh Vizi, adalah salah satu toko Upin-Ipin yang terkenal sultan. Selain banyak makan, ia juga hobi mememerkan barang-barangnya. Namun meski begitu, ia adalah seorang ketua kelas aman di Tadika Mesra. Sebagai bukti bahwa ia memegang tahta tertinggi di kelas, ia selalu memakai pita merah di lehernya. Kalian pasti ingat kan, kalau udah masuk kelas, dia akan menyiapkan Bangun! Selamat pagi, cikgu! Kira-kira seperti itu, guys. Pengisi suara dari Inten Payung ini adalah Syahmi, yang mengisi season 1 sampai 5, dan Muhammad Faris Daniel sejak season 5. Uniknya, keduanya ini memiliki penampilan 11-12 dengan Ehsan. Wah, bisa mirip gitu ya! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Vizi Mohamad Al-Hafizi atau Vizi adalah toko yang sering jahil dan mengejek temannya. Misalnya Ehsan yang diejek sebagai anak manja, hingga upin-ipin yang dikatai tak punya surga karena sudah yatim piatu. Tapi sebenarnya Vizi ini anak yang baik lho. Cita-citanya aja jadi tukang sampah. Jarang kan anak-anak sekarang yang seperti dia? Nah, pengisi suara Vizi yakni Rupaida. Seorang wanita berjilbab. Tapi sebelum itu, Vizi pernah dilakonkan oleh wanita bernama Ida Rahayu. Emang sih suara Vizi mirip suara cewek ya, guys? Saya melakukan suara untuk watak Vizi. Inten Payung! Oh, Inten Payung! Tok Dalang Suara dari ketua kampung Duren Runtu yang bernama lengkap Isnin Bin Kamis atau Senin Bin Kamis ini ternyata diisi oleh orang yang tidak sembarangan. Pengisi suaranya yaitu Haji Burhanudin yang merupakan pemilik Les Kopak. Ia juga merupakan suami dari yang mengisi suara opa tadi, Haji Ainon. Sebagai seorang duda dan janda, Tok Dalang dan opa sering dijodoh-jodohin. Hmm, kalau di dunia nyata mah emang sama istri. Tapi di dunia upin-ipin, mereka hanyalah tetangga. Ada-ada aja ya. Nah, dari ke-10 toko tadi, kira-kira suara siapa nih yang jadi favorit kalian? Apakah suara mail yang menebar virus ayam goreng? Jangan lupa bagikan di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!